Sementara itu mantan Ketua Komisi 7 DPR RI Sutan Batu Gana mengaku tidak terima atas putusan hukuman 10 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tipikor. Sutan menyatakan akan mengajukan banding atas putusan yang diketuk oleh Ketua Majelis Hakim Arta Teresya Silalahi. Empat jenazah yang telah dievakuasi ke Jayapura, Papua kini telah berada di Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura. Untuk proses identifikasi kita langsung bergabung bersama dengan rekan kami melalui sambungan telepon ada Dade Salampesi di sana. Dade, apakah proses identifikasi ini telah berlangsung dan apa yang menjadi kesulitan bagi tim DVI? Baik lagi ya, identifikasi untuk empat jenazah yang telah terhasil dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Presiden Jokowi Dodo hari ini menggelar rapat paripurna kabinet di Istana Kepresidenan. Sejumlah hal dibahas dalam rapat kali ini. Termasuk soal koordinasi antara metri. Ke informasi lain pemirsa sidang peninjauan kembali putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima gugatan praperadilan mantan Ketua BPK Hadi Purnomo diundur hingga Kamis pekan depan. Dan pemerintah kami akan mengajak Anda bergabung bersama dengan Azizul Hakim di Rumah Sakit Oksibil Papua untuk mengetahui lebih lanjut proses evakuasi korban di sana Azizul hingga sore ini.